Satu episode sebelum episode finale, Miss Marvel menghadirkan episode yang tidak terlalu banyak action tapi lebih ke penyelesaian dari masalah kasus keluarga Kamala Karena itulah di video yang kali ini kita hanya akan membahas secara singkat ending Miss Marvel episode 5 Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosia bus dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan Episode dibuka dengan intro Marvel Studios yang perlahan-lahan berubah menjadi gaya jadul film hitam putih Sepanjang awal episode kita diceritakan bagaimana partition atau pemisahan India dan Pakistan terjadi bagaimana suasana di sana kala itu serta kisah pertemuan nenek dan kakek buyut Kamala Setelah tidak sengaja bertemu dan jatuh cinta dengan penjual bunga mawar Aisha langsung menikah dengan pria bernama Hasan itu Dan mereka dikaruniai seorang anak yang mana itu adalah sana Nenek dari Kamala Kita juga digambarkan Hasan yang awalnya optimis malah termakan pecah belah Inggris Yang membuat dia merasa dikucilkan sebagai seorang muslim Kedatangan Najma yang mencari gelang itu membuat Aisha mengajak keluarganya untuk pindah ke Pakistan Harus diapresiasi bagaimana episode yang kali ini menggambarkan betapa rusuhnya kereta partition kala itu Dengan terpaksa Aisha harus berpisah dengan keluarganya dan dibunuh oleh Najma Sementara itu Kamala ternyata yang menjadi penyelamat Dimana dia menuntun neneknya sendiri yang masih kecil untuk kembali ke ayahnya Jadi ada sedikit unsur time travel dan paradoks disini Memang betul kata sana bahwa dia dituntun oleh bintang-bintang Yang mana bintang-bintang itu dibuat sendiri oleh cucunya yaitu Kamala Ketika kembali ke masa sekarang Tirai antar dimensi sudah terbuka Ketika salah satu teman Najma menyentuhnya Tirai itu mengubah mereka menjadi mayat dalam seketika Dengan kata lain seperti menyerap energi kehidupan mereka Lalu akhirnya Najma mengorbankan dirinya untuk menutup tirai itu Dan entah bagaimana Kamran yang berada di Amerika sana Seperti mendapatkan kekuatan dari energi tirai tersebut Hanya karena Najma yang menyebutkan nama anaknya itu Yang nanti kekuatannya akan kita lihat di akhir episode Cukup mengharukan melihat sana bisa mendapatkan foto dia bersama Umi dan abunya Kamala sendiri harus berpisah dengan Red Dagger Meskipun mereka pastinya masih akan berteman Sekalian Red Dagger memberikan kain penutup mulutnya kepada Kamala Uniknya kalung milik Kamala yang telah rusak Dan kini bentuknya telah berubah seperti logo dari Miss Marvel itu sendiri Lalu kita bisa melihat hubungan antara anak dan ibu yang membaik Baik itu untuk Kamala dan ibunya Atau dengan ibu Kamala dan Sana Kamran yang masih yakin akan dijemput oleh ibunya Memutuskan untuk menunggu di rumah Bruno Diungkap disini kalau Bruno juga sudah tidak punya orang tua Dan tiba-tiba drone datang mengikuti Kamran Yang memang dia merupakan tahanan super yang sedang melarikan diri Lalu Kamran menyerang drone tersebut dengan kekuatan barunya Yang mana itu menyebabkan ledakan di Circle Q sekaligus membuat kita para penonton dan Bruno kaget Fakta bahwa Kamran sekarang mempunyai kekuatan super Sebenarnya karakter Kamran ini memang punya kekuatan super di komik Yang jika kalian lihat bentuk energinya Sangat mirip dengan yang kita saksikan di series ini Bedanya sama seperti Kamala di komik dia adalah Inhuman Atau bisa dibilang manusia yang mendapatkan kekuatan dari Terigen Miss buatan Inhuman Sementara series ini mengubah orijin dari super power Kamran Bukannya Inhuman, Kamran mendapatkan kekuatan dari Nur Dimension sama seperti Kamala Yang jadi misteri adalah apakah Kamran akan menjadi musuh di episode finale nanti Atau justru sama seperti yang kita saksikan di trailer Bahwa nanti Kamala akan melindungi Kamran yang sedang dikejar oleh Department of Damage Control Dan semua itu hanya bisa kita saksikan di Miss Marvel episode 6 nanti minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!